sudah belajar sendiri dulu sana nanti kalau ini udah selesai Hai Ibu temani Hai Anissa Ibu punya uang dah buat beli HP beli HP buat beli tempe aja nggak bisa mau beli HP pembelajaran jarak jauh butuh HP Bu dari absen sampai pelajaran semuanya online bisa nggak bisa sekolah kalau seperti ini ya nanti coba tanya sama bapakmu tuh lho Pak tuh loh tanyain anakmu bisa butuh HP Pak tuh punya bapak bagi aja kenapa HP Bapak rusak internetan HPnya tuh yang bisa buat internetan Pak Android jadi bisa buat sekolah jarak jauh HPnya Bapak kan rusak jadi harus beli dah bisa bikin saya nanya baik-baik as itu jawabnya berbeli kok punya uang dah ya enggak punya ini nanti saya akan pergi ke kota ya semoga dapat rezeki nah sekalian tuh cari uang buat bayar hutang pusing aku jatangi tukang pagi hutang terus Iya tapi nggak usah ngegas begitu ayo Nek nggak ngegas ngegas kamu nggak tahu capek aku tuh tiap hari cari kerjaan kesana kemarin jadi tukang cuci baju lah kamu kerjaannya cuma ngindari tukang tageh hutang sudah sudah pagi pagi sudah ribet aduh sakit kepala lo moving mbak betul pak ngintip betul jangan suka mencampuri urusan orang lain Pak saya nggak suka sudah pergi sana Halo Pak Agus saya disuruh Dorokakung untuk menyampaikan undangan kenduren besok Sabtu malam itu Dorokakung syukuran ya mau kenduren mau syukuran mau daun dutan terserah sudah pergi sana awas kalau Pak Sabtu nguping dan ngintip lagi seperti ini betul Oh Pak Irianto selamat siang Pak ya sehat Oh ya jadi setuju ya Pak dengan tawaran saya kemarin ya Oh ya Pak kalau sudah setuju biar nanti segera dibete oleh Pak Sabtu dan temen-temennya Pak ya Pak terima kasih ya selamat siang Pak ya terima kasih wah luar biasa ya panenan kopi kita sangat baik udah langsung laku leh Puji Tuhan dan juga ngepasti kamu selesai wisuda sarjana malah baru pertama kali Bapak memindahkan Toritogak untuk kesajaran mulai lewat daring dirumah maka pantas kalau kita ngadakan syukuran dan walaupun dengan cara sederhana lain ya sih Pak saya sudah membuat dapatkan percana anggaran untuk dendurin besok kita tidak banyak mengeluarkan biaya kita juga empati musim seperti saat ini ya makanya nanti biar masak biar ibu-ibu saja pasakan ibu-ibu biar mereka juga ikut senang Tadi Pak Sapon juga sudah keliling memberikan undangan ke tetangga-tetangga kita Pak Sapon? Iya Sudah 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 tahu dia diantara padanya Pak, kok kelihatannya nggak semangat? Biasanya Bapak itu semangat kalau ada mau syukuran, mau acara keluarga kok nggak semangat Aku itu kepikiran Pak Agus ini Pak Agus? Pak Agus tetangga sebelah Loh? Pak Sapon tadi cerita Pada waktu mengantar undangan dia sempat mendengar Pak Agus dan Bu Agus itu cek cok HP-nya Anissa, anaknya Pak Agus kan rusak Minta dibelikan HP untuk pembelajaran jarak jauh di sekolahnya Ya kalau sampai Anissa itu nggak bisa sekolah Itu bukan hanya tanggung jawab Pak Agus, tapi tanggung jawab kita semua Makanya saya sempat berpikir Apa 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 Kenduriannya dibatalkan aja ya Lih? Loh? Iya tau Pak Sebentar tau Undangan itu sudah tersebar Pak Nanti kita malah dikira mempermainkan warga Loh Pak Saya itu nggak enak nih Kita kendurianan, kita syukuran sementara tetangga kita kesusahan Atau Begini aja Uang yang untuk kendurianan Kita belikan HP Kita tetap syukuran Tapi bentuknya beda Kita memberikan barang, memberikan HP Untuk Anissa Bagus juga sih Tapi kalau Kendurianan dibatalkan Kita pasti mirang Atau gini aja Pak Bagaimana? Setengah-setengah Aduh Maksudmu setengah-setengah? Tidak tulus begitu? Tidak total begitu? Tidak Biaya untuk kenduri Kita bagi setengah Syukuran kita pakai biaya setengah Ya cukup ya Cukup ya itu Setengahnya Untuk bantuk wakab agus Kenapa cukup duit separuh buat beli HP seperti itu? Saya tak coba hubungi teman-teman di kampung ini Kalau mungkin mereka bisa punya ide apa untuk membantu? Kalau ada kurangannya Gapak Ya Gapak ya Gapak ya Gapak ya Gapak ya Ayo Sarah uang ya Wah jangan begitu Bu hari ini harus ada pembayaran ini sudah hampir enam kali menungkap belum ada yuk Mas suami saya baru keluar cari uang nanti kalau udah dapet besok kami bayarkan enggak bisa harus hari ini kalau enggak bayar laporan saya ke kantor bagaimana saya mau cita Mas yang emas sudah kamu mikir saja mas mingguh dari kemarin juga bilangnya begitu tapi juga gak pernah mikir-mikir-mikir ini mana kuncinya mana kuncinya kuncinya mana jangan mas mas jangan mas 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 jangan mas mas jangan mas 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 jangan mas ya kamu mikir saja mas 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 motor aja di bawah mas mas motornya mas 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 Madam mas maupun masih banyak kamu baik-baikah khabarku Hai ngapain kau berdiri tidak jalan Kamau mau bunuh diri ingin ketabrak motor Masukmu apa, kamu membawa motor yang bukan milikmu Kau ngusuk jagang di sini Sudah, kamu jangan macam-macam Ini urusan saya sama Pak Agus Sudah resiko kalau tidak bisa bayar Barang disita Itu sudah benar Pendapatmu sudah benar Coba, bayangkan kamu menjadi keluarga Pak Agus Yang punya hutang dan bukan bisa bayar Tapi kemudian kau pelakuan seperti ini Bagaimana perasaanmu? Sudah, kamu minggir saja Saya tidak ada urusan sama kamu Berapa hutang Pak Agus? Sekarang bawa motor ini kepada pemiliknya Kembalikan kepada pemiliknya Kembalikan Terima kasih telah menonton! 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 Ah, ini gagasan yang baik sekali deh mas Iya Pak RT Jadi nanti setelah uang terkumpul Akan dibelikan HP Untuk Anissa anaknya Pak Agus itu Betul Pak R Lalu respon warga bagaimana? Warga itu Begitu bersemangat membantunya Pak RT Apakah yang memberi 100.200 Ini kami catat Variasi menurut kemampuan masing-masing Uangnya juga sudah terkumpul Pak RT Wah, wah, wah Saya sebagai RT sungguh terharu Dengan rasa kesetia kawanan Warga kita Terima kasih Dan Mas Dan tentu ini sangat berguna bagi Anissa anaknya Pak Agus Untuk sekolah Sebenarnya ini ide dari Bapak Saya hanya menjalankan yang saat jawab Iya, 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 saya paham Saya tahu, saya tahu Tetapi ingat, Temas Semua sumbangan harus dicatat Jangan sampai terlelah Meskipun ini sukarela Kita harus menjaganya dengan amanat Siapa tahu ada warga yang Bertanya kepada saya sebagai RT Jadi saya kan bisa menjawab Itu pasti Pak RT Itulah mengapa saya sopan Pak RT dulu Supaya jelas, transparan Dan semua bisa dipertanggungjawabkan Pak RT Patunggu Pak RT Betul, betul, itu loh Mantap, bagus, bagus Terima kasih, PT Loh Pak, gak jadi berangkat Ini sudah hampir jam 7 loh Langkat kemana? Nah, katamu Kemarin Pak Sopan mengundang kundirenan Di rumahnya Ndoro Kakung Aku kok males banget ya Kenapa? Ada masalah sama Ndoro Kakung Ndoro Kakung itu ngadain acara kundirenan Buat syukuran anaknya yang wis dasar jana Kita sebagai tetangga Harusnya mendukung tau Pak Mereka ingin berbagi kebahagiaan Dari sana pergi Nggak enak Kalau cuma kamu tau yang nggak kelihatan diantara bapak-bapak Sebetulnya Aku tuh penasaran Di saat kita lagi kesusahan seperti ini Kenapa ya? Ndoro Kakung malah mengadakan pesta seperti itu Apa itu enggak? Nih, nah sebetulnya Bu Pikiranmu itu lho Pak Ndoro Kakung itu baik Sama tetangga juga baik Nah, buktinya Kanisa dibelikan HP buat sekolah HP itu dari Ndoro Kakung? Ya, dari siapa lagi tuh Pak? Tetangga pada kumikam Kalau aku tanya soal itu Ya, pikirku itu dari Ndoro Kakung Soalnya apa? Keparen kan Pak Sabon tau Kita tau ikut soal Sampean kok tegel Ndoro Kakung Maksud Ndoro Kakung sebenarnya apa? Mau menghina keluarga saya Dengan pamer kekayaan seperti ini Mengundang orang-orang datang ke rumah Ndoro Kakung Begitu Sementara kami sedang dililit hutang Ndoro Banyak kesulitan Saya orang miskin Tapi kalau harga diri saya diinjak-injak Saya tidak terima Doro Kakung Orang-orang yang amin Terima kasih Pak Terima kasih Mas Agus Mas Agus tidak setuju Ada kendurian di rumah saya Kendurian silahkan Bebas Saya cuma mau bertanya Dimana tinggang rasan Doro Kakung Doro Kakung Ya terima kasih mas Mas Saya itu mengadakan kendurian Mas Agus yang dihitungkan Tapi Mas Agus tidak datang Ya tiba-tiba kok marah-marah Seperti ini maksudnya apa mas Saya tidak mudah mas Doro kan Yang membelikan HP anak saya Doro juga kan Yang melunasi hutang-hutang saya Sama rentenir itu Saya masih bisa cari uang Doro Nggak usah Doro bantu Kami masih bisa hidup Minta maaf sebelumnya Setelah Saya mendengar pembicaraan tadi Saya sebagai RT Harus ikut bicara Doro Kakung Bagus Begini Apa yang diberikan kepada Pak Agus Itu adalah sumbangan Dari seluruh warga desa kita Doro Kakung Ini yang punya ide Tetapi kemudian Dan Mas Gondrong Yang mengkoordinir Untuk mengumpulkan Sumbangan dari Warga Jadi tidak ada maksud Untuk meminap Pak Agus Semuanya ini Semuanya ini karena Rasa Golong gilik Guyuk gematinya warga Dan tidak ada hubungannya Dengan acara Kendurinan malam ini Ini sudah Direncanakan Jauh Sebelum Ada acara Pengumpulan dana itu Jelas ya Pak Agus Jadi Semua ini Sumbangan dari warga Pak RT Iya Terima kasih Pak RT Iya Iya Doro Kakung Ya Mas Saya minta maaf Doro Kakung Iya Mas Tidak apa-apa Mas Saya sudah Sudah berpikiran jelek Sama Doro Kakung Yang penting Anaknya Mas Agus Sudah bisa sekolah Berterima kasih Kepada warga Mas Alhamdulillah Anakku bisa Bisa belajar lagi Matunun Kusti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton